Assalamualaikum, hai semuanya hari ini saya akan bagikan resep telur tahu ini mumpung saya punya cumi juga jadi saya tambahkan cumi, cuminya cuma 1 per 4 di bumbu ruja ya oke ini bahan-bahannya ada tahu, ada telur kemudian ini ada cumi cuminya sekitar 1 per 4 dan juga ini ada bumbu-bumbu yang akan dihaluskan seperti tomat bahan putih, bahan merah, kemiri dan juga cabai merah besar ya oke pertama kita haluskan dulu bumbunya kita blender ya ini bumbu-bumbu yang udah dihaluskan kita masukkan ke dalam wajan wajannya gak usah kasih minyak terlebih dahulu kemudian kita tumis kita gongso aja sampai airnya habis ya, karena kalau pakai blender biasanya ditambahkan air sedikit dan ini airnya udah mulai menyusut kita tambahkan minyak sedikit aja gak usah terlalu banyak kemudian kita tumis kembali dan masukkan lengkuas dan juga daun salam kita tumis kembali dan tambahkan juga kaldu bubuk, gula dan juga garam kita aduk-aduk sampai rata-rahi kemudian ini kita tambahkan lagi gulanya 1 sendok makan jadi gulanya total ada 2 sendok makan dan garamnya 1 sendok teh kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar matang bumbunya, karena bumbunya udah matang itu bumbunya harum dan juga bumbunya tidak menyatu dengan minyak ya kemudian kita masukkan tahu dan masukkan juga air kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar kemudian kita masukkan telur telur yang udah direbus kita aduk pelan ya supaya telurnya tidak pecah kemudian ini kita masukkan cumi kita masukkan cuminya terus kita aduk-aduk lagi dan ini tinggal kita tunggu sampai mendidih dan jangan lupa juga untuk incip rasanya jangan lupa untuk sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong ini udah mulai mendidih kita aduk-aduk terus supaya gak gosong bawahnya untuk bumbunya kalian ingin seberapa terserah kalian ini saya cukup segini jadi masih saya sisain bumbunya di bagian bawah itu jadi masih ada air-airnya sedikit tapi kalau kalian ingin bumbunya benar-benar gak ada atau kuahnya udah benar-benar gak ada benar-benar kering jadi bisa terus diaduk sampai benar-benar kering ya nah ini udah matang tinggal kita angkat dan kita sajikan di piring nah itu bisa kalian sendiri gimana hasilnya hasilnya merah kalau kalian ingin lebih merah lagi bisa ditambah bagikan cabai merahnya ya dan jika ingin lebih pedas bisa ditambah cabai rawit oke ini hasilnya dan silahkan kalian coba jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih